Yo yo wassalam guys Di video ini aku akan kasih tutor Bagaimana mendapatkan koin di Viva Mobile Ini dengan cepat dan banyak Oke yang pertama Yang pertama pastinya di pasar ya guys Kalian jual pemain Tapi kalian harus lihat dulu Lihat sikon pasarnya dulu ya guys ya Umpama ini Pirlo Benzema ini guys Atau Messi Bentar kita cari Nah ini yang warna merah ini Ini jumlah pembeli guys Ini jumlah pembeli yang ada di pasar Tapi ini tidak ada yang jual Nah yang jual kita tahu dari Ini yang jual Nah ini yang jual ini warna Biru ini guys ya Ada 28 Nanti kalau nominal antara pembeli dan penjualnya ini sama Nanti bisa kebeli nih pemain Kalau kalian Kayak-kayak gini nih Ya setelah ini Ini tidak ada guys Nah ini yang Yang jual sudah 99 999 Ini kalau kalian mau jual lagi Sulit guys Nanti kalian Entah antrian keberapa Nanti kalau ada yang Peminat beli guys Oke yang kedua Yang kedua Yang kedua dari Ini ya Ada Event TOTW ini Nah ini Di utama ini Ini saya kalian Selesaikan misinya Nanti Tiap misi ini ada Poin TOTW ini Ini contoh yang misi pertama Dapat 500 Ini kalau sudah banyak Nanti kalian bisa tukarkan di Hadiahnya guys Di Ini ya di coin 100 ribu Ini memerlukan Poin TOTW 7500 Oke next Yang ketiga Yang ketiga dari Ini ya perjalanan pahlawan Ini guys Perjalanan pahlawan Ini Ini ada fase 1 Fase 2 Ini mending kalian mulai Dari fase 1 dulu Ini soalnya Untuk membukanya Cuma cukup Satu kunci guys Nah ini Kuncinya ini Nah ini ya Dari sini Ini kunci pahlawan Ini Dari Skor super Nah skor super itu Bisa kalian dapat Di tantangan Ini ya guys ya Nah ini Ini kalau Kalian Selesaikan misi Sampai yang terakhir ini Dapat Skor super 400 Satu kuncinya Jadi 125 Jadi kalau kalian Tukarkan 125 Dapat Satu kunci Nah Kalau sudah pengen Kebuka Ini ya guys ya Ini bisa Tiap misinya ini Ada yang Hadanya Berupa Koin Jadi Satu story ini Ada Tiga Tiga Hadiah yang Berupa Koin Ini yang Misi pertama Dapatnya 50 Ini yang Misi selanjutnya Ini ada yang 150 ribu Dan Ini ada yang 300 ribu Total 500 ribu Ini satu story Ini guys Nah ini Ini story yang lain Jadi tiap story 500 ribu Lumayan guys Lumayan guys Lumayan Lumayan Ini storynya Banyak sekali guys Nah ini banyak sekali Yang fase 2 juga banyak 500 500 500 500 Banyak sekali Ini guys Atau bisa kalian Ini ya Selain itu kalian Dapat poin pahlawan Poin pahlawannya Itu bisa kalian Tukarkan dengan Pemain ini ya Contoh Nah ini Dapat Apanya Ini kalau Kalian jual Kadang bisa laku Terus selanjutnya Kalian bisa dapat Dari Ini ya Latihan Harian Ini latihan Harian Aku cuma Melaksikan Yang misi ketiga Ini guys 3 kali Ini sehari Bisa 3 kali latihan Nah ini Tiap latihan Ini dapatnya Koin 20 ribu Jadi 3 kali 20 ribu Dapatnya 60 ribu Terus selain itu Kalian dapat Poin latihan Nanti Nanti Poin latihannya Bisa kalian Tukarkan di ini ya Ini di Koin 80 ribu Ini butuhnya 5 Jadi 60 Ditambah 80 ribu Ini guys ya Lumayan Lumayan Terus Next Terus di Event Pertukaran Ini guys Event Pertukaran Pertukaran Oh ya Tadi kan Biasanya Kalau di misi Perjalanan Pahlawan Tadi kan Kadang Misinya Ada yang Haruskan Kamu harus Memiliki 2 pemain Jerman Atau apa Itu kalian bisa Cari yang Di pasar Yang OVL nya Sekitar 70 70an guys Jangan Di bawah 70 Kalau OVL 70 Itu Satu pemain Harganya Sekitar 10 ribu Nah Itu bisa Kalian Tukarkan Lagi Saya Balik Modal 70 Ini Bisa Kalian Tukarkan Lagi Ini Minimal 70 Nah Satu Pemain Harganya 70 Kalau Kalian Tukarkan Lagi 5 Pemain Saya Balik Modal 50 Nah Gitu Guys Ini Yang Untuk Event Pahlawan Tadi Guys Terus Terus Ya Ini Saya Kalian Dapat Dari Sini Guys Aku Biasanya Daripada Pertukaran Pemain Ini Pertukaran Pemain TOT Yang Dapatnya Kadang Zong Kadang Gak Jelas 103 Ini Aku Miliki 104 Pemain Nanti Ditukar Malah Dapatnya Turun 103 Aku Mending Aku Tukarkan Di Fondasi Yang Pertukaran Ini Guys Nah Ini Aku Lebih Suka Menukarkan Disini Guys Ini 5 5 Pemain Di Atas OVL 80 Nanti Dapatnya Coin 200 Ribu Nah Seperti Itu Guys Terus Selanjutnya Dapat Coin Lagi Dari Mana Nah Dari Sini Guys Dari Event Ya Ini Aku Milih Serangan Versus Serangan Versus Ini Guys Ini Dia Menang Tepatnya 50 Ribu Nah Kalau Kalian Menang Semua Ini 50 Rp10.000 X 15 Ini Tips Ya Tips Ini Kalau Kalian Main Jangan Jangan Di Event Baru Disegarkan Langsung Main Misalnya Kalau Kalian Langsung Main Itu Biasanya Player Jago Itu Awal Awal Itu Masih Nge-push Guys Jadi Kalian Nanti Ketemunya Player Jago Yang Lagi Nge-push Di Awal Awal Guys Agak Minggu Minggu Akhir Kemarin Ini Mainnya Di Hari Kamis Jadi Terselesaikan 15 Ketemulawan Yang Lumayan Mudah Oke Guys Terima kasih Sudah Menonton Video Tips Dari Saya Untuk Mendapatkan Coin Viva Mobile Mungkin Kalau ada Pertanyaan Bisa Kalian Tulis Di Kolom Komentar Sampai Ketemu Video Selanjutnya See you Next Time